Tercatat ada 55 orang akademisi dari berbagai 31 perguruan tinggi di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Timur menamakan diri mereka Akademisi Peduli Wadas. Terbentuknya forum ini guna menyuarakan terkait apa yang tengah terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akademisi Fakultas Hukum, FH, Universitas Mulawarman, Unmul, Herdiansyah Hamzah yang akrab di Sapa Castro yang juga ikut masuk dalam Akademisi Peduli Wadas, mengungkapkan keprihatinan atas apa yang menimpa warga Desa Wadas. Para akademisi dari 31 kampus atau institusi riset ini menyoroti tindakan diturunkannya ribuan aparat kepolisian ke Desa Wadas, Purworejo pada 7-8 Februari tahun 2022. Dari sejumlah informasi yang didapat para akademisi ini, pengerahan aparat tersebut disertai dengan berbagai tindakan yang tak jelas legitimasi hukumnya, berkaitan dengan jaringan internet, intimidasi, pemukulan, dan penangkapan puluhan warga Desa Wadas beserta para pendampingnya. Tindakan sweeping, bahkan kepada warga yang sedang melakukan istigosa atau pergi beribadah di masjid, menjadi penanda ketidakjelasan aparat penegah hukum bekerja secara profesional. Diketahui juga, saat memasuki Desa Wadas, polisi juga merobek dan mencopoti poster-poster penolakan penambangan di Desa Wadas. Pertanyaan-pertanyaan pun muncul, mengapa pengukuran untuk kepentingan proyek bendungan justru melahirkan bentuk kekerasan terhadap warga Wadas? Apakah hukum untuk penangkapan, penahanan, dan tindakan kepolisian lainnya dalam kuhab tak lagi dianggap penting di negeri ini? Demikian seruan para akademisi. Tindakan kesewenang-wenangan aparat kepolisian tidak hanya berhenti sampai di sana. Saat proses pengukuran lahan sedang berjalan, 8 per 20 2022, aparat kepolisian mendatangi ibu-ibu yang sedang membuat besek di posko-posko jaga dan merampas besek, pisau, dan peralatan untuk membuat besek. Atas segala peristiwa tersebut, meskipun dikabarkan warga telah dikeluarkan dari penahanan kepolisian, pernyataan resmi dari puluhan akademisi yang dihimpun menjadi satu kesatuan ini akhirnya mengecam keras tindakan tersebut. Serta mendorong pertanggungjawaban hukum atas tindakan pengerahan kepolisian secara besar-besaran dan serangkaian tindak kekerasan yang dilakukan terhadap warga Desa Wadas. Protes warga terhadap rencana pembangunan bendungan bener diminta para akademisi harus direspon pemerintah secara cermat. Dengan meninjau kembali rencana pembangunan proyek berdasarkan keberatan warga bukan dengan melakukan berbagai tindakan represif. Akademisi juga menilai gubernur dan kapolda Jawa Tengah harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dianggap melanggar hukum tersebut. Terakhir para akademisi mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana pula menghargai pilihan warga Desa Wadas untuk tetap menjaga menjadikan lahan pertanian dan wilayahnya dari proyek pembangunan bendungan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!